Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa semengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seberangkat ala sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum PIKI. Tapi menurut hukum Republik Indonesia, tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Maka siapa yang mau poligami, mintalah istri membuat surat pernyataan di tanda tangan di Matre 6000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini, tidak ada keterpaksaan bahwa saya irido dan setuju bahwa suami saya menikah sekolig lagi. Setelah itu dibawalah kertas tadi ke pengadilan. Nanti pengadilan akan membawa, memanggil istri, memanggil suami. Lalu ditanyanya, Hai ibu istri pertama, Ya, benarkah ini surat tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Apakah selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangga ibu? Tak ada Pak Hakim. Jadi intinya ibu setuju, ya setuju. Cepatlah pukulkan palu dulu. Lu bisa jangan ke meja itu, ke kepala suami saya ini. Maka kata Pak Hakim, dengan ini sah. Maka dengan ini sah. Lalu dengan modal secarik kertas tadi, maka menikahlah dia. Kalau tidak, maka istri pertama bisa menuntut ke pengadilan. Nah, itu dia. Di Batam saya tak tahu di mana kantor. Kalau di bukan baru, nanti saya tunjukkan kantornya. Terima kasih telah menonton!